Intro Salam sejahtera, salam satu Malaysia Terima kasih karena masih setia bersama saya dengan Lihat Channel Baiklah kita teruskan mendengar isu-isu menarik untuk kita semua Ampang bekas suami Narzainal Falik Amiruddin 34 memaklumkan keadaan pelakon itu semakin baik Dan paras bacaan oksigennya juga bertambah berbanding semalam Namun, Falik tidak mahu terlalu selesah dengan situasi Narzainal Dan meminta semua pihak terus mendoakan kesembuhan bekas istrinya itu Hari ini ada seorang lagi doktor datang menjadikan jumlah keseluruhan 7 doktor memantau keadaan Narzainal Alhamdulillah, penderahan di bahagian paru-paru dan perut dah dapat dikurangkan Bagaimanapun, punca sebenar masih tidak dapat dikesan katanya ketika ditemui hari ini Mengulas keadaan dua anak mereka Fahad Ibrahim, Anam, dan Budi Kalsom 1 Falik berkata Kedua-duanya berada di bawah jagaannya dan keluarganya Yim Fahad Ibrahim ada juga tanya keadaan ibunya Tapi saya selesakan mereka dengan kata ingat mami dan doakan supaya dia cepat pulih Ahli keluarga Narzainal berada di hospital sepanjang hari sejak isnin Manakala keluarga saya datang melawat semalam Saya juga berterima kasih karena semalam ada dengar kawan-kawan Adakan malis bacaan Yasin katanya Dia memohon agar rakan-rakan dan peminat Nad agar terus mendoakan kesembuhan bekas istrinya Terdahulu, Nad dilaporkan dimasukkan di unit rawatan rapi ICU Sebuah pusat perubatan di sini sejak isnin lalu Susulan masalah paru-paru berdarah Dalam perkembangan sama, rakan-rakan penggiat seni terus membanjiri hospital Hari ini bagi memberikan sokongan buat Nad Sekian saja dari saya Dengan lihat channel Terima kasih karena sudah bersama saya Semoga kita diberikan kesehatan Dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita semua